Pemerintah Kota Jambi melaksanakan rapat koordinasi penanganan DPD dan gagal ginjal akut yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada hari Rabu 26 Oktober 2022. Rapat koordinasi penanganan DPD dan gagal ginjal akut ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan dihadiri langsung oleh dinas terkait yang berhubungan dengan penanganan DPD dan gagal ginjal akut ini. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa saat ini di Kota Jambi sudah ada 5 orang yang meninggal dunia dan 47 orang yang tergolong insidentil akibat DPD. Kemudian terkait gagal ginjal akut ini pemerintah Kota Jambi akan membentuk tim yang melibatkan unsur Porkopimda Kota Jambi ini. Tujuan dari tim ini nantinya bersama-sama dengan dinas terkait akan memastikan bahwa kelima jenis obat yang dilarang oleh BPOM ini tidak lagi beredar di rumah sakit maupun di apotek di Kota Jambi. Profesional tenaga kesehatan, dokter meresepkan atau apotek yang memberi di apotek. Tapi yang belum, masyarakat yang belum memahami kan membaca 177 itu juga tidak mudah untuk masyarakat awam. Ya lebih baik kita hati-hati gitu aja. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan, rumah sakit, dokter, apotek yang memang sudah paham bahwa ini sudah diperiksa oleh Balai POM dan kondisinya aman, boleh. Karena dalam edaran ini sampai batas waktu diinformasikan sesuai dengan perundang-perundang yang berlaku. Nah sekarang kan Balai POM, Kemenkes sudah rilis itu. Kita ikut itu. Tetapi bagi masyarakat awam yang belum memahami lebih baik jangan.